Telkom University melakukan penjajakan kerjasama dengan University of Glasgow UK bertempat di gedung Telkom University Landmark Tower. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat potensi kerjasama yang akan dilakukan antara Telkom University dengan University of Glasgow pada bidang riset serta pertukaran mahasiswa. Dean for Global Engagement Southeast Asia and Australia dalam sebutannya menyampaikan bahwa untuk menyebarkan manfaat luas bagi seluruh stakeholder, kerjasama lintas negara perlu dilakukan. Beragam program bisa diimplementasikan seperti riset bersama, pertukaran mahasiswa, dan lainnya. Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Strategis Telkom University juga mengungkapkan bahwa Telkom University terbuka pada setiap kesempatan kerjasama dengan pihak manapun, terutama dengan universitas ternama seperti University of Glasgow. Selain itu, Telkom University juga melakukan penjajakan kerjasama dengan University of Twente Netherlands bertempat di gedung sebatik Telkom University. Dalam diskusi tersebut, turut hadir Head Mobility Office University of Twente, beliau menjelaskan bahwa University of Twente selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian, dan yakin kerjasama dengan Teliu akan membuka pintu bagi pertukaran pengetahuan dan pengembangan inovasi yang luar biasa. Hal tersebut disambut baik oleh Direktur Pasca Sarjana dan Advanced Learning Telkom University. Beliau menyampaikan bahwa Telkom University sangat bersemangat menggali berbagai potensi kerjasama yang dapat ditempuh bersama University of Twente. Hal ini menjadi langkah awal yang sangat positif. Dengan adanya penjajakan kerjasama ini, diharapkan masing-masing institusi dapat menjalin hubungan yang lebih erat dan saling menguntungkan di masa depan, yang akan membawa manfaat bagi komunitas akademik maupun masyarakat global pada umumnya. Dalam rangka menguatkan budaya institusi, Direkturat Sumber Daya Manusia atau SDM Telkom University menggelar agenda Calendar of Culture Action atau FOCA dan Bootcamp Kersa Telkom University 2023 di Auditorium Gedung Damar yang dihadiri oleh ratusan sifitas akademika Telkom University. Sebagai informasi, COCA merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan komitmen Telkom University dalam membangun budaya HEI atau Harmony, Excellence, dan Integrity di lingkungan kampus Telkom University. Melalui sambutannya, Rektor sekaligus Culture Leader Telkom University menyampaikan untuk berkontribusi luas dan besar, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurutnya, kolaborasi akan menambah kerewasaan berkat bertambahnya sudut pandang. Mengangkat tema intelijen dan peran komunikasi di perguruan tinggi, kegiatan ini menghadirkan anggota Dewan Analisi Strategis atau DAS Badan Intelijen Negara. Beliau menjelaskan bagaimana peran komunikasi dapat meningkatkan kesiapan dan kepekaan dalam membangun performansi terbaik bagi perguruan tinggi. Dengan diadakannya acara ini, diharapkan seluruh sivitas akademika Telkom University dapat lebih berkomitmen dalam membangun budaya HEI di lingkungan kampus Telkom University. Telkom University menyelenggarakan seminar nasional dan bedah buku berjudul Medianomics, Ekonomi Politik, Media di Era Digital. Acara tersebut sukses digelar di Open Library Telkom University. Kegiatan ini merupakan ajang diskusi yang sangat dinantinantikan oleh para akademisi, praktisi media, dan masyarakat umum yang peduli dengan perkembangan media dan ekonomi politik di era digital. Buku Medianomics, Ekonomi Politik, Media di Era Digital ditulis oleh dosen Magister Ilmu Komunikasi Telkom University. Pada buku ini, beliau mengkritisi lembaga media saat ini yang tak jarang membentuk sebuah konglomerasi. Dalam sambutannya, Rektor Telkom University menyampaikan bahwa audiens perlu memahami lebih dalam mengenai media dan ekonomi politik digital. Menurutnya, melalui media, kita dapat memiliki perspektif luas melihat masalah yang ada di masyarakat. Seminar nasional dan bedah buku Medianomics, Ekonomi Politik, Media di Era Digital ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dan mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai peran media dan ekonomi politik dalam transformasi digital yang tengah terjadi di Indonesia. Forum Alumni Universitas Telkom atau FAS kembali mengadakan acara Olimpiade FAS 2023 pembukaan acara dilaksanakan di Teliukafi. Olimpiade ini dimeriahkan dengan berbagai macam perlombaan antara lain Lomba Virtual Gowes, Fun Run, Plank, Push Up, Catur, dan Teliuga Talent. Acara puncak Olimpiade ini dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah atau TEMII. Acara puncak Olimpiade FAS yang mengangkat tema Bersatu, Berpacu, Bermakna dibuka dengan acara Fun Run yang diikuti hampir seribu peserta alumni Telkom Universiti dari angkatan 1991 hingga saat ini. Dalam sambutannya, Presiden FAS berharap acara ini mengumpulkan para alumni dan bersemangat dalam kompetisi serta tidak lupa bisa berdonasi untuk membantu adik tingkat yang memiliki kesilitan dalam biaya pendidikan. Selain itu, Rektor Telkom Universiti juga mengatakan bahwa alumni yang datang bukan hanya sekedar datang tapi mempererat tali silah terahmi dan kolaborasi. Acara ini bertujuan untuk menjadi media silah turahmi antar alumni Telkom Universiti dari berbagai angkatan serta penggalangan donasi. Program donasi yang dilakukan bersamaan dengan acara Olimpiade FAS berhasil mendapatkan jumlah kurang lebih Rp404 juta dan diharapkan donasi ini dapat berguna bagi mahasiswa yang memiliki kesulitan agar bisa melanjutkan pendidikan di Telkom Universiti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!